Oke, dengan cara ini, kita sekarang sudah bisa menggunakan virtual background ketika sedang merekam dan menggunakan kamera. Seperti yang sudah kami bahas dalam video sebelumnya, cara ini dapat kalian terapkan ketika sedang share screen untuk mengatasi fungsi virtual background yang tidak ada dalam aplikasi Zoom. Oke, sebelumnya, welcome back to my channel. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang 2 aplikasi dan cara mengganti background kamera ketika sedang merekam di HP Android. Video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi. Oke, cara yang pertama yaitu dengan menggunakan aplikasi Vision Game. Oke, untuk aplikasinya kita download saja melalui Play Store. Ketikkan pada pencariannya, Fusion Game seperti ini. Ya, pada pencarian yang paling atas, kita ketuk. Kita tap ya, dan kita install di sini. Kepada perangkat kita. Oke, dia masih proses mengunduh dan install ya. Oke, sekarang sudah berhasil kita install. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakannya. Oke, kita buka saja. Ya, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya ya. Oke, kita buka untuk kameranya. Seperti ini. Oke, setelah kita membuka kameranya, maka dia sudah tersedia dengan secara default ya. Dengan background seperti ini. Oke, dapat kalian lihat di sini bahwa virtual backgroundnya sudah berfungsi ya. Kita juga dapat mengubah gambar latar belakangnya dengan gambar yang kita miliki ya. Di sini kita juga dapat menggunakan gambar yang tersedia dalam aplikasinya. Oke, kita coba gunakan gambar kita sebagai backgroundnya ya. Oke, di sini kita pilih backgroundnya. Kita tap, oke. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Kita coba. Oke, sekarang latar belakang kamera kita sudah terganti secara live ya. Kita juga bisa merekam pengambilannya untuk dijadikan sebagai video ya. Oke, perlu diingat untuk kelancaran fungsi dari virtual background aplikasi Fusion Cam ini, kita harus menggunakan latar belakang yang statis. Cara berikutnya, yaitu dengan menggunakan aplikasi MuseMage ya. Oke, untuk link downloadnya sudah kami sediakan dalam deskripsi ya. Ini juga merupakan aplikasi sejenis seperti aplikasi sebelumnya ya. Namun dengan fungsi dan fitur yang lebih kuat. Dapat kalian lihat di sini, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Oke, langsung saja kita buka fitur blue screennya ya. Fitur ini dapat memungkinkan pengguna untuk merubah latar belakang ya saat sedang menggunakan kamera. Di sini saya coba menggunakan salah satu dari gambar saya untuk digunakan sebagai background atau latar belakangnya ya. Untuk menggunakannya kita tap dua kali gambar yang memiliki warna yang lebih dominan ya. Sebagai contoh, misalnya seperti dinding ya. Kita juga dapat mengubah preferensi untuk penyesuaian gambar dengan objek nyatanya ya. Di sini, pada bagian ini ya. Oke. Untuk pengaturan normalnya kalian letakkan saja di tengah seperti itu ya. Oke. Kemudian kita coba untuk merekamnya ya. Ini adalah proses merekamnya. Oke, dapat kita lihat di sini. Background atau latar belakangnya sudah terganti dengan sempurna ya. Cara ini juga dapat kalian terapkan ketika sedang melakukan online meeting ya pada aplikasi Zoom. Yang perlu kalian lakukan yaitu cukup dengan melakukan screen sharing ya pada aplikasi Zoom. Oke, dapat kita lihat di sini adalah hasil dari videonya ya. Kita lihat di sini, kita coba play dan mainkan untuk video yang sudah direkam ya. Selain itu, fitur lain dari aplikasi MuseMage ini yaitu adalah fitur Magic Color-nya ya. Di sini kita dapat mengubah warna kepada gambar ketika sedang merekam ya. Misalnya di sini kita gunakan kepada dinding yang berwarna putih ya. Kemudian kita atur seperti ini untuk warnanya agar dia dapat berubah ya. Setelah kita sentuh atau double tap pada gambar atau warna yang ini kita ubah. Oke, seperti itulah kira-kira dua aplikasi dan cara mengubah latar belakangnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih.